Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Agama Yahudi Yang sudah subscribe, semoga Allah mudahkan rezekinya. Agama Yahudi atau Yudaisme adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang berakar pada tradisi dan peradaban orang-orang Yahudi. Sejarahnya dimulai sekitar 1.800 tahun sebelum Masehi dengan kisah Nabi Ibrahim atau Abraham yang dianggap sebagai bapak dari bangsa Israel. Nabi Ibrahim memiliki dua anak, Ismail dan Ishaq. Dari keturunan Ishaq lahirlah Nabi Yaakub atau Israel yang memiliki 12 anak yang kemudian dikenal sebagai 12 suku Israel. Keturunan Yaakub pindah ke Mesir dan menjadi budak di bawah kekuasaan Firaun. Nabi Musa kemudian memimpin mereka keluar dari Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eksodus. Setelah masa Nabi Musa, bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pada masa Nabi Sulaiman, kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya dengan pembangunan baik suci di Yerusalem. Namun setelah kematian Nabi Sulaiman, kerajaan ini terpecah menjadi dua. Israel di utara dan Yahudi di selatan. Peran Nabi Musa dalam sejarah Yahudi. Nabi Musa atau Moses adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Yahudi. Perannya sangat signifikan dalam membentuk identitas dan kepercayaan bangsa Yahudi. Berikut adalah beberapa peran utama Nabi Musa. Pembebas dari perbudakan. Nabi Musa dikenal sebagai pembebas bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan bantuan mukjizat dari Allah. Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eksodus. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Nabi Musa AS memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka hingga ke Laut Merah. Dengan izin Allah, Nabi Musa membelah laut sehingga Bani Israel bisa melintasinya dengan selamat. Namun ketika Fir'aun dan tentaranya mencoba mengikuti, laut kembali menutup dan menenggelamkan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, salah satu yang paling jelas adalah dalam Surat Al-Araf ayat 136. Yang artinya, maka kami menghukum mereka karena kedurhakaan mereka dan kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang lengah terhadapnya. Quran Surat Al-Araf 136 Peran Nabi Daud kepada Yahudi adalah Raja Kedua setelah Saul. Beliau berhasil menyatukan suku-suku Israel yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi satu kerajaan yang kuat. Beliau pembawa tabur perjanjian ke Yerusalem dan memperkuat status Yerusalem. Peran Nabi Sulaiman kepada Yahudi, beliau adalah pemimpin ketiga setelah ayahnya Nabi Daud dikenal dengan pemimpin yang adil. Dalam masa kenabian, beliau memimpin Bani Israel mencapai kejayaan yang makmur dan membangun bait suci yang dikenal dengan Kuil Sulaiman atau Tempel Sulaiman. Beliau diberkahi Allah dengan memiliki mukjizat kemampuan berbicara dengan hewan, mengendalikan angin, dan menundukkan jin. Dalam pandangan Islam, kaum Yahudi seringkali digambarkan sebagai kelompok yang membangkang kepada Allah SWT. Beberapa alasan utama yang disebutkan dalam Al-Quran dan literatur Islam meliputi. Salah satu alasan utama adalah penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Mereka merasa bahwa Nabi terakhir seharusnya berasal dari kalangan mereka sendiri. Kaum Yahudi bahkan membunuh beberapa Nabi yang diutus kepada mereka. Salah satunya Nabi yang dibunuh adalah 1. Nabi Yesaya dikenal Isayah 2. Nabi Yahya atau dikenal John the Baptist 3. Nabi Zakaria atau dikenal Zekaria 4. Nabi Uriah 5. Percobaan membunuh Nabi Isa AS atau umat kafir menyebutnya Jesus. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari upaya pembunuhan tersebut dan mengangkatnya ke langit. Kaum Yahudi membunuh para Nabi disebabkan tidak suka dakwah para Nabinya tentang menyampaikan kebenaran, menentang kezaliman, menyampaikan wahyu yang tidak disukai oleh mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Seperti firman Allah Ali Imran ayat 112 yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Ali Imran 112 Memiliki kesombongan dan merasa lebih unggul. Beberapa ayat dalam Al-Quran menggambarkan kaum Yahudi sebagai kelompok yang sombong dan merasa lebih unggul dibandingkan dengan kelompok lain. Mereka bahkan mencela Allah sebagai fakir miskin dan menyombongkan diri sebagai makhluk yang kaya. Na'udzubillah min zalik Itulah sebagian kisah kaum Yahudi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.